Intro Diketahui suatu deret sebagai berikut diminta adalah notasi sigma yang mewakili deret tersebut dengan batas atas 30 pertama, kita tentukan polanya terlebih dahulu dari 8, 20, 36, 56 dapat kita tuliskan sebagai berikut yaitu 2 x 4 4 x 5 6 x 6 dan 8 x 7 dari sini, kita tuliskan masing-masing pengalinya untuk 2 4, 6 dan 8 nilai beda adalah 2 sedangkan untuk 4 5, 6 dan 7 beda adalah 1 dari sini, kita masukkan rumus suku ke n-nya yang pertama, kita peroleh un sama dengan 2 ditambah 2n-2 diperoleh 2n sedangkan untuk deret berikutnya kita masukkan un sama dengan 4 ditambah n-1 kali 1 sama dengan n plus 3 sehingga untuk deret di atas kita tuliskan un sama dengan 2n kali n plus 3 selanjutnya kita cari n dengan memasukkan rumus ke n pada suku ke n yaitu 1100 sama dengan 2n kali n plus 3 diperoleh 2n kuadrat ditambah 6n sama dengan 1100 2n kuadrat ditambah 6n dikurangi 1100 sama dengan 0 faktornya adalah n plus 25 kali n min 22 diperoleh n sama dengan min 25 atau n sama dengan 22 nilai n yang memenuhi adalah n sama dengan 22 kita masukkan ke dalam notasi diperoleh sigma 2n n plus 3 dengan batas bawah 1 dan batas atas 22 karena di soal diminta batas atas 30 maka kita ubah batas dengan menjumlahkannya yaitu 22 ditambah 8 begitu juga untuk batas bawah ditambah 8 karena batas ditambah 8 maka variable dalam notasi harus dikurangi 8 kita masukkan 2 n min 8 kali n min 8 ditambah 3 diperoleh 2 n min 8 kali n min 5 dengan batas bawah 9 dan batas atas 30 2 5 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 6 Terima kasih telah menonton!